Halo Bro and Sis untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe terima kasih nah ini yang menarik beli velgnya itu sekilas karena ini double disc yang depan tuh agak ketutup ya tapi itu beda itu velg apa sih itu diisiin RGB sama welcome light welcome light sama RGB ya itu kalau RGB kan ada tiga warna ya kurang lebih itu cara merubahnya pakai apa itu merubahnya kita pakai remote West pakai remote remote nya bisa ditunjukin lebih ubahan apa aja sih yang telah dilakukan di motor yang bernama Tiffany motor ini terkenal banget di tiktok Hai halo semuanya kembali bersama aku Manik di 3835 di video kali ini teman-teman kita punya n-mac yang cantik banget ini kalau apa ya kamu ngelihat dari jauh itu pasti sudah sangat Hai dicolok matanya gitu karena air berasnya cakep banget dan ini juga sudah di custom dari depan sampai ke belakang itu sudah pakai produk aftermarket termasuk karbon-karbon nanti kita kulit langsung ke onernya ubahan apa aja sih yang telah dilakukan di motor yang bernama Tiffany motor ini terkenal banget di tiktok jadi tonton video ini sampai habis ubahan apa yang telah dilakukan tapi sebelum itu sekedar info buat kamu jika di channel ini ada ragam modif ragam info terkini dunia otomotif dan ragam lifestyle silahkan teman-teman Scroll ke daftar video kita sebelumnya tanpa panjang lebar lagi kita Birol si Tiffany nih hai 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 Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, di sebelah aku sekarang sudah ada ownernya si Tiffany ini Jadi kita ungkap modifnya, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama ownernya Apa kabar, Bli? Baik-baik Oke, Bli, bisa sedikit kenalan dulu nama dan kegiatan sehari-hari sebagai apa, Bli? Nama saya Agus, ini nama motornya Tiffany Sehari-hari saya, apa yang bilangnya transport lah, dia bilang Oh, transport, personal transport gitu ya Oke, Bli, sebelum lanjut ke modif, ini kok bisa motornya seperti ini? Pengalaman modifnya dulu, Bli? Sebelum NMAQ? Sebelum main NMAQ, dulu saya main Cetul C70 apabila dibilang namanya Itu alirannya apa kalau boleh tahu? Itu racing dulu Woy, siap Terus sekarang ini Tiffany Awalnya disebut Tiffany karena apa? Dulu kan pakai warna hijau Tosca Terus iseng-iseng nyari nama di Youtube Eh, di Youtube Di Google Nyari nama Tiffany, keluarlah warna hijau Tosca Jadi Buatlah nama Tiffany sampai sekarang Oke, jadi ini lebih dikenal di TikTok ya, Bli? Iya, dibilang gitu lah Oke, siap, siap, siap Nah, untuk ubahannya, Bli Ini hingga grafisnya cakep banget Boleh tahu sedikit gambaran atau ngerjainnya di mana, Bli? Untuk bodi-bodi luar ini, Bli? Oh, kalau buat grafisnya Saya buatnya di JDM Pine Sama bodi kasarnya di sana juga Terus kalau custom-nya support bayi lancar Oh, custom-customnya bayi lancar, Jaya? Nah, untuk Ini kan airbrush ini totally Untuk bodi sama ini yang bodi-bodi kasar ini Carbon apa, Bli? Kalau bodi kasarnya ini Carbon WTP yang udah disemuk Kalau ini yang bodi dasarnya pakai warna merah Grafis special by request Oh, ini belinya request sendiri? Kayak gini Luansanya basic-nya merah ya? Iya, basic-nya merah Oke, siap Nah, itu dari warna tadi ya, teman-teman Mungkin ring setelah beli Untuk harga Kayak airbrush sama carbon WTP Kalau airbrush kenanya 2,5 Full bodi kasarnya juga kena 2,5 Oke, jadi kurang lebih 5 jutaan lah ya Untuk bodi-bodi ini Wih, cakep Termasuk yang di atas setang-setang itu, Bli? Kalau yang di setang itu beda Itu nggak custom lagi itu Oke Terus dipakai carbon lagi Terus dipakaiin full meter Jadinya kenanya 200 Oke, siap Sekarang kita ke modifnya Ternyata di depan itu udah double-disk Bisa digambarkan sedikit, Bli? Itu pakai produk apa Dari bottom-nya, kemudian disk-disk-nya Termasuk kaliper Kalau bottom-nya Aku pakai USD Equinox Kalau kaliper-nya pakai KTC yang motif MTF Kenan-kiri Oke Untuk Piringannya, Bli? Piringannya pakai AMS Kenan-kiri juga Itu floating-nya, Bli? Iya, floating-nya juga Oke Nah, ini yang menarik, Bli Velg-nya itu Sekilas Karena ini double-disk yang depan itu agak ketutup ya Tapi itu beda, itu velg apa sih, Bli? Itu velg Rosy Fosan Yang ukuran ring 14 Sudah PN-PN Max Tapi sekarang sudah jarang ada yang jual Namanya Rosy Fosan Rosy Fosan Iya Oke, cakep banget termasuk yang belakang Nah, ini posisi double-disk-nya bagaimana? Jadi harus dibuatin bracket dulu untuk bisa pegangan disk-nya atau bagaimana, Bli? Dulu bracket-nya sudah request di lancar Oke Yang kanan-kirinya Terus Kita ke sana cuma tinggal pasang aja Sama dicocokin juga Oh Mal-malnya berarti lancar sudah tahu ya? Iya Sudah tahu semuanya Oke Itu asli velg-nya apa, Bli? Waktu beli dapat? Itu Emang punya N-Max Warnanya putih memang? Enggak, warnanya hitam dulu Oh Terus kita cat warna putih Nyesuaiin sama airbrush-nya ini? Iya Disesuaiin aja Oke, siap Nah, dari pengereman tadi Dari depan KTC Kalau yang belakang bagaimana? Mumpung kita masih bahas di bawah ini Kalau yang belakang pakai KTC juga Tapi yang kecil ya? Yang kecil yang dua piston Cuma bracket-nya yang posisi ke bawah Oke, siap Untuk pengereman selangnya pakai apa, Bli? Kalau yang depan pakai TDR Carbon Kenan-kiri Kalau yang belakang pakai RCP warna merah Oh, siap Mungkin Dari waktu beli dapat velg kayak ini Itu Harganya berapa, Bli? Kalau perkiraan saya mungkin 1,5 ya velg aja mungkin Oke Belum termasuk ngecor mungkin Oh ya, karena untuk dudukan di depan ya? Iya Oke, siap Nah, untuk harga ya teman-teman Ini mungkin Di tahun ini ya Di awal 2022 Mungkin nanti teman-teman nonton Dua atau tiga tahun lagi Harga udah pasti beda Jadi lebih baik cek di toko kesayangan Nah, lanjut ke lampu sekarang Bli Ini juga cakep banget sih menurut saya Ini yang depan dulu Bli Sama Sen dah Sekalian yang depan Itu bagaimana? Di custom atau beli? Sudah jadi? Lampu depannya Aku customnya di Deco Solution Oke Special request juga di sana Diisi RGB sama welcome light Welcome light sama RGB Iya Itu Kalau RGB kan ada tiga warna lah ya Kurang lebih itu Cara merubahnya pakai apa? Itu merubahnya kita pakai remote Wess, pakai remote Remote-nya bisa ditunjukin Bli Remote-nya seperti ini dia Wess, cakep remote-nya Cok Kayak apa ya? Kayak rep Keyboard lah ya RGB gitu ya Berarti suka game Bli? Suka-suka Kita mabar nanti Cok Oke Oh gitu bisa RGB Nanti mungkin sambil ngobrol Kita cantumin Gimana sih lampunya gitu ya Untuk Sen juga gimana Bli? Itu Sen-nya Aku dapat second dulu Itu ada merek atau gimana? Bisa disebut fog lamp Kayaknya namanya itu Oh fog lamp yang ditaruh di Sen Iya Oke Warna? Itu juga dah diisiin RGB juga Oh udah jadi satu juga? Iya nyambung sama lampunya Oke Siap-siap Nah dari situ Rubah holder kiri Yang Bermanfaat apa? Itu RGB-nya mati atau bagaimana? Iya lampu utamanya bisa mati juga Bisa pakai ngedim Seperti itulah Oh itu langsung juga dikerjain disitu? Iya Lampu-lampu Termasuk yang belakang? Kalau yang belakang Saya dapat second dulu Itu apa? Di custom juga atau memang udah dapatnya gitu? Itu di custom model X-Max dia Oke Cuman apa? Kacamikanya di smoke? Atau di ribbon? Kacamikanya memang kayak gitu dapatnya Oh udah dapatnya kayak gitu? Iya Oke Berarti yang depan ini Itu Range-nya beli? Harga? Harganya kalau Untuk Lampu depannya Karnanya 3 juta Kalau fog lampnya Lupa udah lama Soalnya dapatnya Siap siap Kalau yang belakang? Yang dapat second? Kalau yang dapat second Yang belakang Waktu ini belinya Satu juta Satu jutaan ya? Oke Itu cakep banget sih lampunya Kalau malam itu Waduh Oke Cocok sama namanya Cantik beli Nah sekarang ke atas Ini windshield Apakah yang produk umum Atau bagaimana? Ini produk umum Namanya Ocito lah Pakai yang bening Yang bening Oke Nah ke belakang sedikit Tadi itu Beli udah bahas Ada volmeter Itu di custom ya? Iya di custom Untuk dudukannya Terus di kemudi sekarang Dari kanan dulu beli Diceritakan Pakai hand grip Sama gas pontan Kemudian Holder-holdernya Itu gas pontanya Pakai KTC kita cool Hang gripnya Sama bar-endnya Pakai barakuda Itu holder Gas pontanya Pakai yang KTC Itu ada engine cut off Juga ya Berarti ya Iya Oke Itu Gimana beli Ada yang harus dirubah Untuk stang Itu masih cukup panjang Atau bagaimana? Sementara Masih cukup muat ya Muat ya Gak harus ada Gak perlu ada rubahan Rubahan ya Oke Untuk master rem beli Master rem Aku pakenya KTC V2 Kenan kiri Oke Terus di scene probol Tambungnya pake WR3 Sama bracketnya pake KTC yang warna merah Oke Nah untuk Selangnya itu beli Selang gas itu ya? Selang gasnya itu pake Yang domino karbon Wow Siap Siap Dari sepion Ini beda teman-teman Ini biasanya Ternyata di bar-end gitu kan Ini Apa beli? Ini spion Kalo dibilang Anak-anak sih Spion circuit namanya Yang warna silver Oke Ada Gini khusus gak beli? Maksudnya Di Atas itu Bracket-bracket itu Untuk Tabung Big tabungnya itu Itu ada request pesan Atau memang udah ada yang kayak gitu? Oh Emang udah kayak gitu Disesuaiin sama bracketnya Oke Siap Nah sekarang ke tengah Itu kan karbon tadi udah semua ya Jadi satu Terus yang menarik juga ini baut Bukan probol titanium Ini probol Ini berapa persen yang udah baut probol beli? Udah hampir 90% sebenarnya Cuman yang di tengah-tengahnya belum sempat beli Oh Yang tengah-tengah yang gak sembunyi lah ya Siap Nah lanjut ke belakang dulu Belakang Kiri deh Belakang kiri Ini ada CVT Ada yang dirubah gak? Di luarnya udah pasti di karbon ya Terus dalamnya Bisa yang dipercuinin apa beli? Oh ini cuman Cuman Pake Kirian aja nih Nggak main mesin Nggak berani Kirian itu apa? Maksudnya untuk Semuanya diganti roller dan lain-lain Atau ada yang khusus? Yang diganti cuman Fibel Oke Roller sama Derubah Rajat Wih sampai berubah derajat juga? Iya Nah itu di ngerjanya dimana? Ada di area tom namanya Area tom Wow Itu yang beli rasakan setelah ubah itu apa beli? Top speed atau stop and go nya? Tarikannya agak entengan Oke Siap Rincian kirian kayak gitu berapa? Waktu ini aku buatnya Puli aja ya Kenanya 350 Oke Kalau fun bel sama lolernya Kena 300an Dari itu tuh beli? Dari pengalaman beli Atau dari bengkelnya sudah nyediain? Paket apa Paket apa Paket apa gitu Atau belinya eksperimen sendiri? Aku eksperimen sendiri sih sebenarnya Oh jadi mintanya yang kayak gitu gitu ya Iya Oke Siap Nah disini juga masih ke bawah ya teman-teman Disini juga clean banget Akibat standar 1-2 nya udah di chrome Ini gimana beli? Bisa diceritakan sedikit Chrome nya ini TT atau beli nge chrome juga sendiri? Aku TT nya di Lancar Jaya Oh di TT? Iya di TT Termasuk ke swing arm belakang? Iya termasuk arm nya juga Oke di TT Ini ada ukuran lebih panjang gak? Gak ya? Memang aslinya Memang aslinya NMA ini Wih Clean banget sih coy Cakep Jadi sepatunya pun mengkilap Sekarang belakang kanan Ada radiator sama kenal pot Radiatornya juga Zaman sekarang banget Itu dari produk NAPI Itu pakai produk Punyanya spike Thailand Oke Kalau untuk kenal pot kita pakai Pro speed scooter series Oke ini Kayaknya kalau udah pakai kenal pot itu Kayaknya udah lama banget teman-teman Karena dari jaman dulu ya belia Sekitar setahun dua tahun yang lalu ya Udah dua tahunan kayaknya Kenal pot nya masih yang itu Karena looks nya motor NMAG Pakai itu kenal pot Dapat banget Terus untuk radiator Ring Sargabri Kalau untuk radiator nya Kenanya 850 Sama air nya Jadinya 900 Air nya ada Volume tambah atau bagaimana? Atau sama aja? Lebih banyak di air nya Oke Tapi kalau ukuran udah diatur sama bengkel nya Karena dia juga termasuk big volume juga ya Siap 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 Dan terakhir di belakang lih Itu ada suspensi yang udah ada tabung Warnanya hitam Apakah ada di repair juga atau bagaimana? Dari produk NAPI juga Itu produknya pake KTC Kitako Warnanya emang asli kayak gitu dia Asli produk KTC Kitako Itu finishing nya di bagian tabungnya cakep banget beli Itu seri apa namanya beli tau gak beli? Soalnya kan KTC udah pisah sekarang Ada yang KTC Racing sama yang KTC Kitako Aku pakenya yang KTC Kitako Oh itu kisaran biayanya beli? Kalau untuk masa lasoknya dulu aku belinya 2,7 Oke siap Oke dan yang kebelakang spakbor dipotong lah ya Plus di karbon Siap Mungkin dari dua terakhir beli Kedepannya akan ikut kontes kahini motor Dan akan menyasar kelas mana? Boleh kasih sedikit bisikan Atau memang harus disimak di IG atau di Tiktok aja? Asung karo tahun ini bisa turun Kelasnya masih disimunyikan Siap Pokoknya nanti dikepoin dah pada saat parkir mahal Pastilah di upload Siap Terus yang berkesan saat bangun Tifan ini apa beli? Susah senangnya dapet Yang senang dulu deh ya? Senangnya sekarang jadinya kayak gini Bisa ngeliat motor bagusnya kayak gini Udah senang banget Susahnya di pandemi ini diputusin kerja Wah aduh Oke Itu memang di luar Gini ya beli ya kuasa lah ya Itu siapa juga yang siap kehilangan kerjaan Kayak gitu ya Semoga ini semua berlahir lah Dan ini kayaknya kalau gak ada pandemi ini Pasti makin cantik coy Nah untuk mesin tadi standarnya beli ya Terakhir beli Untuk totalan Kisaran lah beli di tahun ini Kan tahun depan mungkin pasti berubah lah ya Berapa sih untuk wujudin motor ini beli? Sampai sekarang Mungkin ngabisin sekitaran 30 jutaan ya Mungkin perkiraan aku Karena gak di detail banget ya Ya soalnya kan Kita beli barangnya satu persatu gak instan Oke Tadi lupa Lupaan beli Untuk jok beli Ini belinya Total joknya Atau cuma kulitnya aja beli? Ini joknya Aku TT full set Pakai yang MPT Oke Di TT berarti ya? Ya TT sama yang standar Oh Jadinya Nambah lagi berapa beli? Waktu ini Kenanya 650 Di Lancar Jaya juga belinya Dari pengalaman beli sendiri Setelah pakai produk ini Yang dirasakan api beli Kalau hujan Masuk gak airnya? Kalau dicuci Disemprot ya Rembus ya Kalau dipakai Lebih nyaman lah Karena ada belakang itu ya Pinggulnya ketahan ya Ada standaran Siap Siap Oke deh teman-teman Itu tadi sedikit gambaran Si cantik Tiffany Sekali lagi ya teman-teman Modifikasi itu Kembali ke personal masing-masing Dan peruntukan Kamu dalam meracik sebuah motor Ada yang untuk balap ya Tentu tidak secantik ini Itu banyak sponsor-sponsor yang nempel Tapi untuk kontes Ya minimal Acuannya ya seperti ini Tapi nanti kelasnya Silahkan follow Atau Instagram dan TikToknya Dan untuk biaya ya teman-teman Modifikasi itu Tidak terlalu mengikat ya Kadang-kadang Kamu udah ngeluarin banyak Tapi Ada aja yang tidak suka Demikian sebaliknya teman-teman Sesimpel apapun Ubahan yang kamu lakukan Pasti ada yang suka Jadi jangan takut untuk berkarya Like dan dislike itu Udah biasa Jadi Terus berkarya Dan tingkatkan Kreatifitasnya Seperti itu ya Sekian dari saya dan Bli Agus Serta Tiffany Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Bli Bye 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 bye